Bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu, karena aku sungguh-sungguh. Kata-kata kalah saja, bila benar-benar sayang, jangan jangan engkau ragu, bila aku lama menunggu-mumu. Udahlah, yuk. Mending pilih yang pasti-pasti aja. Udahlah, yang kemarin yaudah kalau memang dia sangguh yaudah terima. Ngapain begini gitu capek, mau berapa ribu episode nih acara. Males. Males, temenan sama dia tuh males. Iya. Gak ada apa ya, gak punya. Yaudah, kalau ada yang Ayu suka, Ayu boleh jalan dulu gak apa-apa. Jalan dulu? Iya, mau. Kok ngancem? Hah? Kok ngancem nadanya? Ya kan gua mau memberikan. Iya, cuman mau. Memberikan. Iya, cuman mau. Dia kan gitu, pasrah-pasrah tapi dalam hatinya nyumpain. Contoh gini Macar, kayak kemarin Ayu ya pacar. Oh iya, iya biarin gak apa-apa dalam hati, paling juga lu tiga bulan putus. Enggak lah, tiga bulan. Enggak tiga bulan. Berapa Umah? Dua bulan. Dua bulan. Dua bulan. Dua bulan. Tapi dia, dia Ayu, dia kayak cowok-cowok gengsi gitu. Tapi sebenernya gini, nih Master, gua ngerti banget perasaan dia. Dia itu kepengen ketika dia berkomitmen dengan Ayu, itu biar hatinya dia yang sesungguhnya. Dia ngobrol berdua tanpa publik tau. Lu kan Capricorn, kita kan sama, harusnya lu tau dong apa yang gua rasain. Capricorn. Coba. Apa? Oh. Aduh! Heran. Apa yang lu rasain, mana gua tau. Yee, ngaku-ngaku. Kenal juga baru, Ufan. Astagfirullahaladzim. Jadi, dia itu kalau ditanya sayang dan yang lainnya, gak ada yang lain. Nih, gua jawab jujur. Enggak, gua jujur. Ini gua jujur, gua jujur, gua jujur. Ini gua jujur. Halo, topiknya gua. Topiknya gua. Halo. Topiknya gua. Bukan buat rating ya. Ini gua jujur ya. Ini gua jujur ya. Gua jujur ya. Ya dengerin. Gua tuh gak tau kenapa, gua itu takut akan komitmen. Gua tuh takut akan komitmen. Karena gua, di dalam hidup gua, gua tuh gak pernah berhubungan sama perempuan selain sama Rosa waktu gua dulu SMP. Ya. Gua tuh, dulu gua pernah sempat punya rasa sama Malison. Kenapa gua pikir gua waktu itu gua punya rasa sama Malison? Karena Malison orang luar. Gua merasa kayak lebih modern. Gua tuh, ini di dalam hati gua nih, ini correct me if I'm wrong ya. Gua tuh pengen mencintai orang itu, orangnya dulu. Enggak. Berani gak? Iya berani. Ya karena kan gua kerja. Emang gua berhubungan sama Bronis. Gua kawin sama Bronis. Berarti lu gak sayang sama Bronis? Ya sayang. Ya biasa aja. Biasa aja gua kalau Bronis telat bayar gua komplain. Oke. Berarti lu di Bronis kalau gak dibayar mau? Jangan jawab dulu. Kalau di Bronis gak dibayar mau? Lu gua timpuk ya. Lu kerja kalau gak dibayar. Mau gak? Mau gua sering kerja diajak Ruben gak dibayar, gua dateng. Iya kan Oma? Kenapa jadi gue sih? Gak apa-apa Ben. Gak apa-apa Ben. Iya kan. Gak apa-apa Ben. Gua di podcast lu juga lu gak pernah bayar gue. Ya bener. Gua dateng karena gua sayang. Oke berarti kalau kerjaan oke ya. Kalau Ayu gak ya. Sayang. Oma dia juga sayang. Iya. Gua juga Ayu minta apa juga gua gak pernah gua tolak kok. Kalau minta lu? Ya mungkin suatu saat oke. Capek. Oke gini, apa sih kan? Banyak istirahat deh kalau capek gak usah kerja. Hei. Lu jujur sama gue. Lu jujur sama gue. Jadi di rumah yang baru ini lu beli? Ya. Belum beli. Baru rencana. Iya tapi kan lu udah mau lu. Apa belum beli? Udah akan. Apa belum beli? Belum. Belum. Info yang anda dapet kan dari orangnya belum beli? Belum. Bener belum beli? Belum. Dia gue beli ya? Iya. Ya jangan dong. Gimana? Lu ada bayangan nih? Lu yang udah 13M aja. Katanya belum beli. Gak 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 gak. Lu gak cocok disitu mah. Lu gak cocok. Eh. Lu di rumah lu yang sekarang ini. Ya kan? Lu udah bayang gak maksudnya kayaknya disini nih gue akan tinggal sama pasangan gue nanti? Enggak. Enggak. Enggak? Enggak. Enggak ada. Belum. Emang dia kaget punya tujuan hidup berarti inti. Iya. Karena ini kalo lu nanya mau gue jujur ya. Ini gue jujur ya. Iya. Ini setiap orang kan boleh dong punya pendapat kayu ya. Dalam diri gue nih gue belum melihat bahwa perkawinan itu sebuah keharusan buat gue. Males lah. Kayak nonton microwave. Buter. Lu. Iya maksud gue gak apa-apa. Maksud gue gak apa-apa. Karena yang ngejalanin hubungan itu kena gue. Iya. Dengan ayu dan segala macem itu hak lo. Iya. Karena gue gak butuh gue gak hidup dari masyarakat juga. Gitu kan. Tapi maksud gue kalo suatu saat gue bener-bener mantep oke yuk married. Oke oke van gini aja van. Eh ini gue serius nih. Ngomong live nih gue serius nih. Berarti kemarin lu marah-marah ditelepon live disini sama gue. Lu ngangguin ayu bla bla bla. Itu bohong ya. Oh iya gue gak suka lu. Itu bohong ya. Bener. Itu bohong ya. Itu cuman buat rating doang berarti ya. Bohong ya. Bohong ya berarti ya. Eh gue tuh buat. Lu ini program rating bagus juga gue gak dapet apa-apaan. Iya tapi itu bohong. Gue buat apaan gak ada urusan gue juga gue ngerating. Tapi itu bohong. Maksudnya? Ya berarti lu marah-marah tuh bohong. Emosi. Gak ada gue kesel beneran ini beneran. Bohong beneran. Beneran. Berarti bohong. Berarti emang lu gak peduli. Udah gitu aja gak apa sih susah banget. Iya itu. Kalo cemburu. Dia tuh kalo cemburu dia selalu nanya. Ngapain sebab. Jadi dia itu beda. Enggak karena gue tuh gini. Gue tuh kesian sama dia. Iya. Dia ini kan. Gak butuh dikasihanin. Gak butuh dikasihanin. Gak butuh dikasihanin. Gak butuh. Tanya. Sekarang ada cerita nih. Ada artis lain ngelus-ngelus dia. Yang salah siapa? Dia. Itu di sosial media semua yang nyalahin dia. Dia lagi asik main handphone. Jangan semua orang pikir dia nih jahat dong. Gak bisa. Kali ini gue setuju. Gue gak suka kayak gitu. Gue harus nyakein dia. Kali ini gue setuju. Kalo lu dia bikin. Gue serius nih gue ngomong ya. Hei ayam. Kalo. Nia. Lu punya pacar. Terus Ayu ngeposting kayak begitu. Itu kan yang haters sama Ayu banyak. Kali ini gue setuju. Karena gini ya. Fansnya Ayu dan hatersnya Ayu tuh kelewatan. Dari podcast yang gue buat. Itu yang gue jagain dia. Kita lompat ya. Kita lompat ya. Dari podcast yang gue buat. Dia bisa dibalik-balik ya tadi. Begitu gitu. Dia bilang kan dia bilang gitu. Fansnya Ayu. Manis. Ini ada dua hal nih. Gue mau lurusin disini. Dua hal. Pertama. Dibahas Ayu nunjuk gue. Katanya gak sopan gak apa-apa nunjuk gitu. Enggak. Ayu gak kayak gitu. Ayu gak kayak begitu. Ayu pada saat ngomong sama gue di luar podcast. Sopan sekali. Pada saat di podcast dia tau caranya ber-acting gitu. Makanya dia nunjuk-nunjuk gue itu acting gitu. Kalian gak bisa lihat itu terus dibakar digoreng seperti itu aja gitu. Kalian gak ngerti Ayu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tiba-tiba ada tuh. Gue gak yakin ini fans. Gue yakin ini orang alay aja. Bikin Instagram Ayu Dece. Oh. Kayak orang pacaran. Oke. Ini kan otaknya kemana. Iya. Yang jelek dia-dia lagi nanti. Nah ini. Yang kadang tuh dia yang suka ngomel. Itu loh makanya. Kenapa gue kemarin tuh gue ngejagain dia. Karena maksud gue lu kan punya pasangan. Iya kan. Dan sedangkan Ayu juga kemarin baru gagal dalam pernikahan. Kalo itu diseriusin nanti digoreng. Kesannya jadikan dia yang gatel lagi. Iya kan. Kemarin gue Sabtu gue ngeliat dia lagi sama. Lagi syuting satu program. Dia lagi nonton. Ada cowok ngelus-ngelus. Yang salah dia lagi. Gue tuh gedeknya baca-baca komen. Ngerti gak? Kalau dia tuh. Orang mikirnya tuh salah paham. Nah dia tuh kan gak pernah baca komen. Tapi gue kan suka baca komen. Jadi gue gak suka gitu loh. Ngerti gak? Iya. Padahal masuk. Jadi kayak misalnya gini ya. Misalnya Ayu nih. Gue gak peduli masa lalunya gimana. Misalnya dia pernah deket sama orang. Kalo ada laki-laki pernah deket sama dia. Bukan sepenuhnya semuanya salah dia dong. Masa laki-lakinya gak pernah salah. Ayu bisa suka sama orang. Ayu bisa sayang sama orang. Itu kan karena juga. Karena laki-lakinya. Ayu juga kalo gak pernah dijanjiin apa. Gak pernah disayang. Gak mungkin dia juga janjiin mau sayang sama orang. Iya ibaratnya kan gagal pernikahannya Ayu yang dulu itu. Sekarang nih. Ini logikanya. Ayu kemarin mau menikah. Iya kan. Dia sekarang hidupnya udah pake logika. Iya. Kalo dia pikir bahwa laki itu menurut logikanya dia tidak jalan dan tidak bisa membahagiain. Makanya dia cut. Iya. Hidup tuh pake logika udah gak bisa pake perasaan. Karena dia dulu pernah menjalankan percintaan dengan perasaan. Tidak dengan logika. Itu kesalahan besar buat dia. Iya. Gitu loh. Kenapa lu pada diem? Jadi orang tuh ngejalanin hidup itu percintaan pake logika. Gak bisa pake perasaan doang. Lo mau makan perasaan. Gak bisa. Betul. Jadi sekarang ini. Igun. Maksudnya Igun itu adalah. Kenapa lu diem sekarang? Gak gue lagi pikir. Tanah TV gak punya pikiran bikin acara motivasi gitu. Gitu loh oma. Maksud gue. Gue tuh maksud gue gini. Kalo gue akan menentukan hidup gue harus bahagia. Iya. Dia pun harus bahagia. Iya. Gitu. Iya kan. Tapi gue gak mau. Maksud gue gini. Gue gak mau mempermainkan perasaan orang. Kalo gue juga bisa. Tadi ngomong. Ayo yuk pacaran sama gue. Tapi abis itu gak ada. Gak ada apa-apa segala macem. Buat apa? Maksud gue dari kemarin Sabtu Minggu gak ada telepon lain. Kalo lu mau ngelindungin dia. Bener-bener ngelindungin dia dari haters dari apa dari apa. Gue punya cara tersendiri buat ngelindungin dia. Gitu. Dan dia juga tau kehidupan gue. Master. Master dendong. Ya. Gitu. Maksud gue. Gitu. Gitu. Lagi acara siang pake shading hidung mau kemana sih lo. Enggak. Baik banget. Jadi gini. Aku narik kesimpulan. Gue selalu tarik-tarik kesimpulan. Orang udah berlaku. Igun ini yang dia maksud adalah. Dia harus. Dia harus bisa. Ini Wendy mau jadi siapa nih. Kesian gak keluar-keluar. Harus bisa dulu dia bagaimana menyelesaikan dengan dirinya dulu. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu ke Ayu. Dia juga kepengen Ayu juga bisa mengerti dari pengalaman yang sudah terjadi. Karena maksud gue gini. Gue tau sekarang nih Ayu hidupnya sepi. Kosong. Makanya terkadang dia suka keluar. Sableng-sablengnya. Eh pacaran yuk. Kosong. Jadi kosong. Dia melarikan pikiran dia untuk pergi ke Bandung sama keluarganya. Belum tentu juga dia happy. Belum tentu dia happy. Dia cuma nyenengin keluarganya doang. Belum tentu dia happy. Oma Iris kuping gue. Belum tentu dia happy. Dia main nonton Korea. Nonton apa. Dia bisa nangis sendiri. Dia bisa ketawa sendiri. Itu dia baru happy. Ya. Cara apa sih? Hei lu kemana? Lu kemana sini? Ini ibu Mario lagi ngomong. Ngerti gak sih? Ya makanya gue lagi keren gak? Tapi gue keren gak? Keren gak? Karena gue kalau shooting sama lo kan kalau di akhir acara suka ngomong kata-kata bijak. Bijak. Bijak yang gak ada isinya kan? Kok bijak gak ada isinya? Itu kata-kata bijak. Dia kan kalau acara sama gue kan dulu waktu di studio suka ngomong air spray, air spray, air spray. Kan sebenarnya kan gak ada isinya. Kenapa lu jadi serius banget sih? Sayang banget. Bukan serius. Lu yang neken gue supaya gue ngomong serius. Ntar kalau gue, nih gue nih orang ada gila-gilanya Oma. Gue kalau ngomong fakta, abis nih. Ya. Lu kalau gue ngomong fakta, abis. Ya. Sabar. Sabar telat. Dari tadi gue udah begini. Nih sekarang baru pada begitu. Lu ngomong peluk lu dulu deh. Lu ngomong peluk lu dulu deh. Lu ngerti kan maksud gue kan? Lu emang mau hidup pura-pura gitu kan? Enggak kan? Jadi selebriti tuh sama loh sama kalian loh. Kita tuh juga manusia sama. Ayu juga punya perasaan. Gue juga punya perasaan gitu. Jadi, bukannya hidup kita itu bisa kalian atur. Apalagi kalian yang gak tau siapa saya. Kalian yang gak tau siapa Ayu. Kita berdua punya permasalahan yang. Saya punya permasalahan. Dia punya permasalahan. Tapi permasalahan kita bukan permasalahan kalian. Saya tuh orang. Saya orang gila master. Saya tuh paling seneng ngomong apa adanya. Kalau saya ngomong apa adanya. Berantakan nih Indonesia nih. Jadi makanya jangan. Jangan suka jodoh-jodohin saya. Jangan suka nyuruh-nyuruh saya. Beneran deh. Karena. Saya tuh sama Ayu suka dari. Pandangan pertama. Tapi ada gerbang-gerbang yang. Gue gak bisa. Untuk dia masuk saat ini. Apakah itu. Kalau gue ceritain juga. Ini negara hancur. Gitu loh. Jadi. Rasa gue empati. Rasa gue kasihan sama dia tuh. Gak harus gue tunjukin di depan orang. Gak harus gue tunjukin depan lo semuanya. Gitu. Dan yang gue kasihin sama dia tuh. Dia tuh selalu jadi. Disalahin terus. Orang yang terlalu tersudutkan. Orang yang selalu salah. Orang yang gak pernah benar. Image-nya selalu jelek gitu. Sedangkan. Dalam kesehariannya dia. Udah tulang punggung keluarga. Dia permasalahan dengan suaminya yang dulu juga. Kan kalian gak tau permasalahannya apa. Yang tau kan dia. Gitu loh. Jadi. Ini jaman udah modern. Biarlah. Cinta itu kita yang bisa. Ngatur kadarnya. Gitu. Ada orang yang mungkin menikah. Orang hidup. Pokoknya di usia segini harus menikah. Orang mau bilang nikah itu ibadah. Ya menurut aku sih ya biarin aja. Bukan berarti gue gak nikah. Gue gak ibadah dong. Orang gak bisa mengukur keislaman gue. Bener gak? Gak bisa. Agama tuh gak bisa diatur. Kelamin tuh gak bisa diatur. Seks tuh gak bisa diatur. Ayo. Mulai menghargai lah orang. Orang di luar negeri aja ada kok. Dia gak mau disebut laki-laki. Dia gak mau disebut perempuan. Ada kelamin tersendiri. Kalo emang ada gimana? Itu kan hak asasi orang gitu. Jadi kita harus. Sometimes kita harus bisa menerima bahwa negara ini adalah sekarang dunia ini udah maju. Gitu. 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 terus itu tersebar kemana-mana sebenarnya kalau ada gua di TV pasti artisnya nangis ya pokoknya kalau aku bilang mudah-mudahan bagaimana yang menjadi Igun punya cara sendiri sekali lagi mungkin kita sama-sama bisa menghormati itu ya dia bisa punya cara sendiri jadi mungkin dia tidak seperti yang lain ketika membela dengan sekarang gini ya kakak gue ngomong ya enggak dengerin ini gue mau ngomong ini gue ngomong ya Igun operasi plastik jangan operasi plastik dong ayo kat mau mana mau ama lo gitu jangan pakai kutek dong ayo mau nama gue lah kalau dia bener-bener cinta sama gue ya dia harus terima dong guenya seperti apa gue juga nggak ada dari dia yang mau gue buang kok karena gue mencintai semuanya gitu jadi makanya gue tuh nggak mau berubah demi orang lain jadi ya kita harus ngeblend together gitu loh itu itu baru namanya love itu namanya cinta lo kalau cinta you have to terima apapun walaupun gua sama master aja nggak terima sama bentuk kita sama diri kita ya ya kan makanya ada perombakan tapi ini tapi semoga apa yang gue omongin hari ini kalian semua ngerti ya kalian semua ngerti ya karena kita ini sama-sama human artis itu hanya sebagai profesi nggak ada bedanya antara dokter nggak ada bedanya profesor nggak ada bedanya apa sekalapun karena ini artis semua profesi kok kita sama-sama human ya di negara juga hak dan kewajiban kita juga sama gitu dan yang tadi yang buat Ayu tuh bener lah kalau gua lihat ya maksudnya udah jangan ngejudge seseorang dari karena lu benci lu lu ngejudge seseorang karena lu benci aja bukan karena karya dia atau dia mengakui kesalahan nggak karena lu nggak suka aja sama orangnya karena gua belajar itu di podcast sama Ayu gitu itu yang nyerang di podcast gua banyak banyak banget gitu gua nggak merasa terserang gua nggak merasa kemarin Ayu ngapa-ngapain gua juga tapi nyerang banyak banget bodohnya kalian nonton kok stupid as it is gitu kalian nonton terus mau kalian kata-katain mau kalian apa buat kepuasan kalian doang it's nggak membantu hidup kalian tidak membuat kalian lebih sukses tidak buat kalian lebih kaya hanya lebih julid udah gitu doang dan nggak apa-apa yuk ketika banyak orang seperti itu ya lu tetep aja jalan aja terus ke atas Hai karena daifan nemenin Hai dah yuk langsung terima kasih untuk apa lo mau nyatain cinta lagi nggak mau nyatain cinta mau nggak mau mau udah nggak usah Pak Bram Pak Bram ntar ngomel lagi udah panggung Pak Bram usah ini Wendy kemana ini ini Wendy ini kita mau iklan ini kita mau iklan Wendy akan keluar di segmen 3 satu-satunya mukanya bete gara-gara gue nih Wendy deh Harus dia baru mau begini nih tadi begini udah begini berdiri panggil FB siap berdiri dia berdiri lagi lu ngomong lagi tunggu dulu tunggu dulu ini gini ini ini tunggu lagi jadi sorry ya WN lu pahamkan Pak Bram lagi mencurahkan iya sabar kita kembali setelah satu ini Dibrok nes obrolan manis